Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat ya di akhir Ramadan, karena sebentar lagi dalam hitungan jam kita akan bertemu dengan Aidul Fitri. Tentu ingat amalan-amalan yang kita bicarakan tadi Ustadz ya, jangan sampai ditinggalkan. Karena itulah nanti yang akan menjadikan kita menjadi pemenang. Yang dikatakan Urikan adalah sampai kepada Aidul Fitri, hari suci, mensucikan diri dan lain sebagainya. Nah jadi Ustadz tadi kita sudah banyak membahas berkaitan dengan amalia-amalia. Jadi apa lagi nih Ustadz yang bisa di-share dengan pemisah di rumah? Terakhir untuk pemirsa bahwa salah satu amal lain ketika menjelang Aidul Fitri adalah Sebagaimana diberikan oleh Imam Bukhoni dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah pergi ke tempat selain, Melainkan melalui dua jalan yang berbeda. Jadi misal pemirsa merangkatnya dari jalan A ke tempat lokasi selain Aidul Fitri, pulangnya lewat jalan B. Jadi tidak satu jalan, bisa dua. Kalau kita misalnya dari rumah dari timur pulangnya dari utara, dari utara ke selatan. Pokoknya memperbanyak kebaikan. Kalau misal satu jalan saja, kita mungkin bertemu dengan orang yang sama. Tapi kalau berbeda jalan, kita akan bertemu orang yang berbeda. Semakin banyak bertemu orang, semakin banyak kita akan mengucapkan salam, kita memancarkan kesenyum-senyum, wajah yang sumeringa, karena bahagia. Itu kan kebaikan semua. Jadi baik jalan kaki ataupun naik motor atau naik mobil. Jadi tidak apa-apa. Pokoknya berangkat dari jalan satu pulang di jalan kedua. Nah ini yang kadang tidak dilakukan. Paling itu baik, lakukan saja. Pergi dari jalan satu pulang di jalan kedua. Nah itu yang mesti juga menjadi amalan yang bisa kita lakukan menjelang idul fitri. Jadi misalnya di rumah, ini mungkin amalan yang terkadang terlupakan. Karena apa yang disampaikan tadi, pergi harus berbeda. Bukan harus sih sebenarnya. Diutamakan. Sebaiknya menggunakan jalan yang berbeda. Atau ini ada kaitannya dengan budaya ini. Apa namanya, budaya lokal kita. Mungkin Islam, karena di desa-desa itu Ustaz, terkadang kita kan dari rumah ke rumah. Ini ada hubungannya nggak, Ustaz? Bisa saja, itu namanya Al-Uruf ya. Jadi, Al-Adam, Muhakkama. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan, bisa menjadi satu hukum. Karena di masyarakat tertentu, kayak di Palembang juga, atau di daerah lain juga, ketika sudah berangkatnya dari jalan A, pulangnya nanti ke jalan B, mampir ke rumah satu, ke rumah dua, tiga. Jadi, ya tadi, berbagi kebahagiaan, berbagi senyuman, berbagi doa. Semua itu baik. Jadi nggak apa-apa. Itulah yang diajarkan Rasulullah juga, bahwa ketika kita berangkat dan pulang saat sholatid, dengan jalan yang berbeda. Jadi, berbagi senyum, bertemu orang yang berbeda, bertambah kebaikan kita. Oke, baik. Jadi, peserta di rumah, itulah amaliyah-amaliyah yang harus kita lakukan menjelang Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita jumpai. Nah, sekarang ini kesimpulan, Ustaz. Jadi, beberapa hal tadi yang sudah Ustaz sampaikan. Mungkin kita ulang kembali. Mungkin Ustaz sapa, peserta di rumah, agar amalan-amalan ini tidak terlupakan. Silahkan, Ustaz. Baik, pemirsa. Kita saling mendoakan agar Allah s.a.w. membimbing kita, memberikan kesehatan kepada kita. Tolong diingat dan dicatat, amaliyah yang harus kita lakukan menjelang Idul Fitri. Yang pertama, tunaikan zakat fitrah. Yang kedua, memperbanyak takbir. Yang ketiga, mandi sunnah. Pakai niat ya. Bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa kita. Lalu yang ketiga, menggunakan pakaian terbaik. Tolong dicatat, bukan berarti mahal, bukan berarti mewah, tapi yang memang baik, bersih menurut kita. Lalu diikutkan dengan minyak wangi. Belilah minyak wangi, Ustaz. Setelah itu, sebelum sholat, kita makan dulu. Sunnahnya begitu, diajarkan Nabi Makan. Baru ketika sampai di lokasi, kita berangkatnya di jalan satu, sampai di lokasi, ikutilah ibadahnya, sholat sunnah di lokasi. Dengarlah khotibahnya, sampai khotib turun mimbar. Setelah itu, pulang ke rumah dengan jalan yang berbeda. Mulailah saling memberikan salam, memberikan senyuman, saling mendoakan. Dan itu akan menjadi kebaikan-kebaikan kita dalam bulan Ramadhan, kemudian sampai ke Idul Fitri. Mudah-mudahan itu bisa menyempurnakan, menambah bobot ibadah kita di bulan Ramadhan. Baik, jadi luar biasa, pemirsa di rumah, mudah-mudahan materi berkaitan dengan amalan-amalan menjelang Idul Fitri ini, bisa kita terapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini terakhir, Ustaz. Jadi karena kita sudah, Idul Fitri itu sudah di depan mata, pesan apa yang Ustaz sampaikan untuk pemirsa di rumah? Untuk pemirsa TVRI Bungkulu, mudah-mudahan Ramadhan ini memang bisa menjadi wasilah kita untuk perbaikan, menjadi hamba Allah yang penuh perubahan, karena Ramadhan dia bukan semata-mata, kata ungkapan, kun robbanian, ulata kun ramadhanian. Teruslah tetap beribadah, tetap taat, meskipun Ramadhan tiada. Karena kita beribadah, bukan semata-mata di bulan puasa, tapi beribadah untuk Allah SWT. Baik, jadi pesan dari rumah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum usiam, kama kutiba ala alladzina minkumlikum, la'allakum tat-takud, wa ya orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berkuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi pribadi bertakwa. Jadi, pribadi bertakwa ini, Ustaz, tidak final. Dia terus ongoing. Makanya dia menggunakan fi'il mudari, la'allakum tat-takud. Terus sampai kematian. Kalau kemudian, supaya kamu pasti bertakwa, tidak ada lagi Ramadan. Tapi, mudah-mudahan kamu menjadi bertakwa. Jadi, terus kebaikan-kebaikan di produksi. Masya Allah. Jadi, itu pemisah di rumah, mudah-mudahan dengan kita berkuasa Ramadan, dengan ilmu berkaitan dengan amaliyah-amaliyah, menjelang Idul Fitri tadi, dapat menjadikan kita menjadi la'allakum tat-takud. Jadi, ini luar biasa. Mudah-mudahan, apa yang kita perbincangkan hari ini, Ustaz. Saya ucapkan terima kasih luar biasa atas ilmunya. Dan juga mudah-mudahan, pemisah di rumah dapat menjadikan sebagai pencerahan. Apalagi, Ustaz, mungkin pemisah di rumah sudah siap kue, sudah siap baju baru, dan lain sebagainya. Tapi, ingat, apa yang disampaikan oleh Ustaz Farhan tadi, amaliyah-amaliyah ini, jangan sampai terlupakan. Agar kita la'allakum tat-takud. Terima kasih, Ustaz, atas waktunya. Mudah-mudahan ilmu tadi bermanfaat. Bagi saya pribadi, dan bagi pemisah di rumah. Akhirnya, saya Armin Teddy, dan Ustaz Haji Ahmad Pahad, SSMSI, PhD, kan? Undur diri dari hadapan pemisah di rumah. Semoga puasa kita berkualitas, dan kita menjelma menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.